doa doa saya saya ke siapa ya saya saya satu A ya ya oke kaya satu A selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kesempatan sehingga kamu boleh belajar bersama guru dan selamat menikmati selamat menikmati Dapak-kami yang disusahkan Dibuatkan Dibuatkan Kepada kami Kedulah gendatmu di atas kini Seperti di dalam surga Jelah kami rejeki pada hari ini Dan ambillah Sama kami Seperti kami Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi Desaskanlah kami dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak, Tuhan Kaudus Amin Terima kasih Yang sudah memulai doa Hari ini Supaya semangat kita Kekikan semangat kebanggaan Kita ya Dengan salam tarakan kita Bersama-sama Salam tarakan kita Satu hati Satu hati Satu sebangkara Terima kasih anak-anak Nah hari ini kita akan belajar lagi Kita masuk tema 2 Subtema 4 Pembelajaran 1 Di akhir buku ya Bu ini ya Bu Iya sudah sampai akhir buku Siapa yang sudah membaca Tadi malam Ada yang sudah membaca Tugas hari ini apa ya Kita lihat bersama ya Ini halaman 88 Sudah terlihat belum ya Sudah terlihat Oke sudah terlihat kan ya Anak-anak kita masuk ke pembelajaran 1 Oke Bukur akan dibacakan terlebih dahulu Anak-anak kita lihat ya Membaca bersama keluarga Didi senang membaca Didi senang membaca buku cerita Buku cerita Buku cerita Didi sangat banyak Ayah Didi juga senang membaca Ayah membaca koran Koran memberikan banyak informasi Ibu juga senang membaca Ibu senang membaca buku resep makanan Nah ini keluarga Didi anak-anak senang membaca Apakah anak-anak juga senang membaca Senang ya Oke Kita jawab pertanyaannya Satu persatu Yang nomor satu Siapa yang senang membaca buku cerita Dalam bacaan tadi Didi 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 Iya Yang yang kedua Yang kemudian Anak-anak juga senang membaca Ayah Anak-anak Senang kita Anak-anak membaca Anak-anak Anak-anak semuanya senang membaca ya Dengan banyak membaca pasti tahu Bagaimana Dan anak-anak bisa mengerti Pelajaran-pelajaran juga Yang kalian baca Buku apa yang sering Kamu baca Buku cerita Buku cerita Buku cerita Dengan buku cerita ya Ada yang senang Dengan membaca Buku cerita Tentang Yesus Mau jadi ramah ini ya Senang Dengan buku cerita tentang Yesus Nah coba ceritakan Pengalamanmu saat membaca Bersama keluarga Yuk gantian ya Satu-satu Sebutkan nama Baru cerita Ini buku akan mute all dulu Nanti yang mau bercerita Sebutkan nama Baik Oke Siapa yang mau bercerita Yuk Sebutkan Ada yang mau bercerita Pernah membaca buku apa Kak 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 Silahkan Kak Inara Silahkan Kak Inara Kenang membaca buku cerita Ya Buku cerita Apa Sanggiu Sanggiu Oke Membaca dengan keluarga atau sendiri Sama kakak Sama kakak Senang tidak Membaca bersama kakak Senang Oke Oke Nah hari ini kita belajar Tentang cerita pengalaman Membaca bersama keluarga Di rumah Seperti yang sudah diceritakan oleh Senara ya Bu Anggut Iya Bu Yang kedua nanti Anak-anak juga mengamati Cara Duduk yang benar Saat membaca Yang ketiga Nanti kita akan membuat Kartu kata Dengan memanfaatkan Bahan alam Itu yang kita pelajari Hari ini Anak-anak Yuk Sikap duduknya yang baik Saat mengikuti Pembelajaran Anak-anak harus tertip Dan copan Tidak sambil jalan-jalan ya Oke Yang kedua Akan disampaikan oleh Bu Anggun Tentang sikap duduk yang benar Monggo Bu Anggun Nah Anak-anak Di sini sudah ada Nano Nano Dan teman-teman Belajar membaca Mereka juga berlatih Membaca Bersama keluarga Di rumah Mereka duduk dengan Posisi yang benar Mereka juga sudah Menyiapkan Buku bacaan Kesukaan Mari kita perhatikan Cara duduk yang benar Kita kemarin sudah belajar Cara duduk yang benar Saat menulis Nah Sekarang ini Cara duduk yang benar Saat membaca Bukunya Diletakkan di atas Meja Kemudian Jarak mata Dengan buku Juga diperhatikan Tidak boleh terlalu Dekat Dan juga Tidak boleh terlalu Jauh Apa Gunanya Sikap duduk yang benar Saat membaca Siapa yang tahu Supaya apa Supaya tulangnya apa Tidak 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 Nanti Kalau kalian mau membaca Mau menulis Harus Sikap duduk yang benar Ya Ya Oke Siap Ya Sekarang kita akan Memasangkan Bersama Gambar Dengan Kata yang tepat Kita akan Bersama-sama Bukor akan Menjawab juga Untuk gambar yang pertama Apakah itu Kaki 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 Oke kita lanjut Nah sekarang kita sampai ke tugas anak-anak hari ini Yaitu membuat kartu kata pada lembar di bawah ini Nah karena anak-anak belum nge-print ini Anak-anak kemarin bisa untuk menyiapkan kertas gambar ya Tuhan pun Maka anak-anak membuat kartu gambarnya tidak ditempel Tetapi menggunakan kertas gambar Siapa yang sudah punya boleh pakai kertas lipat Boleh pakai kertas baku Oke nanti boleh ditempel foto anak-anak ya Seperti yang tadi anggung kemarin Iya Karena disiapkan kertas Kemudian jaun-jaun yang tegak kering Ada lem Anak-anak bisa makan lem Tugu ataupun lem kertas Tugu ini Nah caranya Yang pertama Kita ambil dulu kertas Siapkan kertas Ya kertasnya disiapkan Kalau itu dia ambil daunnya Kita gerilem daunnya Jaunnya dilem boleh diguntik dulu Boleh dibentuk-bentuk Ya boleh dibentuk-bentuk sesukaan anak sesuai kreatifitas Sesuai kreatifitas Ya Ya Saya belum putih fotonya bu Oh tidak apa-apa Nanti fotonya disimpulkan tidak apa-apa Iya kalau tidak bisa nge-print foto boleh digambar Boleh digambar Boleh minum Boleh minum Iya Cio Gimana Siapa Cio Gimana Boleh gambar terseram Boleh gambar terseram Boleh Yang terlihat nih Yang terlihat dengan Cata Katanya juga dengan gambar Yang kamu Gambar Kalau misalnya tidak punya foto dirimu sendiri Boleh menggambar Dibas Atau menggambar Dirimu Tetapi Yang terlihat Iya Iya Nanti contohnya Kita cari Kayak Bu Ya Boleh dibuka Paket Paket Ketas Gambar Saja Pisi Yang agak Tebar Yang agak Terlalu Jangan Buka Paket Ya Oke Bisa pakai kertas Yang anak-anak Gak apa-apa Nanti disiapkan Dengan orang tua Ini diberi contoh dulu Supaya nanti anak-anak paham Ada yang sudah punya kuning kering? Orang tua ya Orang tuanya pergi Pergi ke Bandung Nanti anak-anak Pertama itu Membentuk kertasnya menjadi Kartu Kalau misalnya kertasnya terlalu besar Boleh dikecilkan Supaya menghiasnya tidak terlalu banyak Lino, kamu menggambar apa itu? Rumah Rumah Oke Nanti rumahnya diberi warna Setelah itu Kamu menulis Kata Rumah R-U-M-A-H Di sampingnya Nah Kalau sudah ditulis katanya Diberi hiasan dengan daun kering Seperti itu Diberi hiasan dengan daun kering Diberi hiasan dengan daun kering Diberi hiasan dengan daun kering Kemudian ditulis kata Namanya Dan dihiasan dengan daun kering Dan dihiasan dengan daun kering Nanti kalau anak-anak mau menggambar Kesukaannya misalnya boneka atau apa Boleh Tidak harus Tidak harus sama persis Tidak harus sama persis dengan Contohnya Yang terpenting Guru Dengar Dengan katanya itu sesuai Gimana Tama? Diapain Kalau apa? Kalau sudah selesai diapain Mana? Sudah selesai? Punya Tama sudah? Loh Loh Iya Nanti kalau sudah selesai Dipoto Ya kalau sudah selesai Dipoto Dikirimkan ke Google Classroom Seperti biasanya itu ya Fotonya bagus Bu Anggun Iya Terima kasih Ini Bu Pur Sedang menempelkan Apa? Contohnya Sebentar kita tunggu ya Jadi bahannya itu ada gunting Alatnya itu ada gunting Dan lem Kemudian bahannya ada kertas Daun kering Boleh pakai Pidol Jika anak-anak ada Punya Kalau pakai pensil Juga boleh Pakai Balfoy Juga boleh Pakai pensil warna Juga boleh Kalau anak-anak sudah ada bahannya Mau mencoba sekarang Juga boleh Kalau Kalau Gimana itu? Pakai kering Boleh Boleh Pakai kering Sudah boleh Ini Bu Pur sudah mau jadi Membuatnya Membuatnya Wah Seru takat Ambil kertas yang di rumah bawah Bawah ke sini Balikin lagi ya Karena aku sudah punya Buku gambar Nah Anak-anak Coba diperhatikan Yang di Bawa Bu Anggun Itu contoh Bu Pur juga baru Buat bersama Anak-anak tadi ya Nah Bu Pur Tadi memberi contoh Tidak memakai foto Tetapi di gambar sendiri Boleh Bu Pur disitu Gambar rumah Yang dipegang Bu Anggun ya Itu ada Biasanya dari Jaun-jaun kering Rumahnya boleh Diwarnai Nah Itu baru digambar Menggunakan Setidun Nah itu Anak-anak Tujuan kita hari ini Membuat Biasaan Menggunakan Jaun-jaun kering Bahan yang digunakan Kertas Pensi warna Ataupun krayon Bunting Lem Dan jaun kering Nanti anak-anak Boleh mencoba Kembali Setelah ini Sekarang kita lanjutkan Dengan pramuka ya Itu nanti Teruskan Nanti Selasung Diletakkan dulu Oke Siapa pramuka? Pramuka Pramuka Tengah itu berapa? Satu kali Tengah itu berapa? 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 Terima kasih. 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 bintang, kelihatan gak? kelihatan ya bintang, simbol sila pertama nah, ini contoh serhana, anak-anak bisa pilih ya, Bu cepat saja gambarnya ya yang sudah selesai yang sudah selesai, boleh diangkat? boleh angkat tangan, nanti bintang ya dan diperlihat ya oke bintang, sudah selesai kenapa ya, sudah selesai? nara kainara, mana kainara? punya mu kainara menggambar bintang oke terima kasih kembali lagi pian, pian sudah selesai pian gambar bintang yang juga oke, terima kasih Gafiel sama juga sudah yang sudah ditunjukkan di kamera yang sudah ditunjukkan ke kamera ya, Bu Anggun mau foto yang sudah ditunjukkan ke kamera ya, Bu Anggun ya Terima kasih. Terima kasih. Satu kali lagi, sudah. Satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya hebat. Terima kasih semuanya hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya hebat. Terima kasih. 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 ini anak-anak juga belajar berkreasi menggunakan kepala yang berlangsung anak-anak juga belajar mengenal simbol Pancasila waktunya adakah yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini apakah sudah jelas Hai anak-anak senang hari ini ya pagi ini ya setelah ini anak-anak lanjutkan dengan menghargakan tugas-tugasnya jangan lupa nanti dikirimkan ke kelas krum tematik Oke sekarang kita akhiri dengan berdoa Bu Reni Bu Reni Bu Reni ya ada Bu Reni Oh iya Amin. 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 Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Bapak Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang selalu. Amin. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Bapak Kudus. Amin. Salam Tarakanita. selamat pagi. Terima kasih Bapak Kudus. Terima kasih Bapak Kudus. Terima kasih Bapak Kudus. Hai aduh ya tetap jaga kesehatan terima kasih terakhir ya terima kasih terima kasih